oke balik lagi guys seperti biasanya saya akan menyanyikan berita-berita pola sepak terbaru hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan sharenya tapi kan komentarnya tasing bagi penyokong gedah nama nelson sang martin karena nama itu tak perlu diperkenalkan semula dalam kalangan penyokong setiap pasukan bola sepak hijau kuning guys karena impak yang dilakukan pada 2006 dan 2007 ketika dia menjadi pemain utama di sang genari menangi 2 kejuaraan 3 kali berturut-turut tidak dapat dilupakan malah pasukan ketika ada sang martin boleh dikatakan pasukan terbaik dalam sejarah bola sepak gedah atas sebab ini nampaknya suka untuk menentukan hubungan antara pemain kelahiran cili itu dan peminat hijau dan kuning guys ini terbukti dengan setiap perkembangan kerjanya sentiasa mendapat perhatian penyokong sang genari pada masa sama dia tidak merahasiakan rasa cintanya kepada pasukan gedah baru-baru ini saja sang martin turut dikesan menyambut perayaan hari raya di kedudaan malaysia di santiago cili untuk merayakan perayaan aidil fitri coba memenuhi kerinduannya untuk hidup di negeri jelat panpati itu dia sendiri berpongsi su itu menerusi video di laman free groupnya pribadinya masa yang sama penyokong sang genari berkeras untuk memujuk sang genari untuk kembali ke gedah es malah ada di antara mereka menjadangkan agar mereka memberi tugasan baru untuk martin malah ada di antara mereka menjadangkan agar mereka memberi tugasan martin kepada pasukan gedah legenda balik gedah soal sila cari pemain terbaik untuk GDFC bantu GDFC mencari pemain yang sesuai dari Amerika Latin dan Cili GDFC kini berada di tangga kelima Liga Super selepas 10 pelawanan bagaimanapun peminat masih tidak berpuas hati dengan prestasi semasa pasukan itu lebih-lebih lagi memandangkan saingan pasukan teratas liga kritikan penyokong sudah pasti terutama mereka yang bermain di posisi depan dan tengah november lalu sang martin kini berusia 42 tahun sejak tembuka menawarkan diri untuk menyertai pasukan pengurusan GDFC musim ini beliau sebelum ini berkongsi dokumen yang disediakan untuk pembangunan bola sepak di gedah dengan jurulatih persatuan bola sepak kebangsaan yang berpangkalan di Cili George Hoffman oke guys itu saja untuk kali ini ya jangan lupa subscribe, like, share, dan berikan komentarnya terima kasih salam, mamayo, bola selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.